Halo, Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama Nova Sri Cahyani Di kesempatan kali ini, kita akan membuat olahan tahu dan telur yang enak buat kemil dan cocok buat lauk Dan pastinya ini gampang banget buatnya dan anti gagal Oke, langsung aja kita akan siapkan bahan-bahannya Siapkan 3 patang daun bawang, 1 buah sosis, dan 1 buah wortel Kemudian, daun bawang kita iris tipis, kemudian wortel kita iris dadu, dan sosis kita iris dadu juga Kemudian, kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 4 buah cabai merah keriting Selanjutnya, bawang merah dan bawang putih kita cincang Untuk cabai merahnya, kita iris bulat dan tipis Siapkan 5 kotak tahu, ini saya beli 1 bungkus Kemudian, ada 5 butir telur Untuk telurnya, kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, tahu kita hancurkan sampai halus Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan silahkan subscribe ya Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Nah, kira-kira sampai halus seperti ini teksturnya Setelah halus, kita akan tambahkan telur Saya gunakan 5 butir telur Jika kalian suka, kalian bisa menambahkan jumlah telurnya Selanjutnya, kita aduk-aduk sampai telur dan tahunya tercampur rata Setelah tercampur rata, kemudian masukkan daun bawang Yang sudah kita iris tipis Masukkan wortel Kemudian masukkan sosis Selanjutnya, masukkan cabai merah Yang sudah kita iris tipis Kemudian bawang putih cincang Dan bawang merah cincang Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk Selanjutnya, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa ya Untuk olahan tahu dan telur Kalian bisa tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Kali ini, saya tidak menambahkan tepung maizena Karena menurutku tidak ditambahkan tepung maizena aja udah enak Dan sama sekali tidak hancur pada saat digoreng Setelah tercampur rata Kemudian akan kita cetak Cetak menggunakan cetakan kue mangkok Atau bisa juga dengan cetakan yang lain Kita isi hingga hampir penuh Cetak sampai seluruh adonan habis Satu resep ini bisa menghasilkan 17 buah Selanjutnya, siapkan kukusan Tata di atas kukusan Dan kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit, kemudian matikan kompornya Selanjutnya, angkat dari kukusan Keluarkan dari cetakan dengan cara dibalik seperti ini Gampang banget, tidak lengket sama sekali Hasilnya cantik dan menul-menul Bisa langsung kita nikmati ataupun digoreng Kita goreng menggunakan minyak panas Dengan api sedang Jangan lupa dibalik Agar kedua sisi matang merata Sebelum diangkat Besarkan apinya Agar minyak tidak terlalu banyak yang terserap Kita angkat setelah Warnanya kuning keemasan Kemudian tiriskan Gampang banget, kan? Hidangan ini cocok untuk lauk Dan pas untuk cemilan Bisa juga dijadikan isian snack box Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya